Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan lagi pembahasan soal latihan kita Yaitulah latihan 1.3 halaman 21 matematika wajib kelas 10 SMA kurikulum 2013 Kali ini kita akan membahas yang B ya Perhatikan soalnya Langsung saja pada inti persoalannya B Gambarkan grafik bentuk nilai mutlak Y sama dengan harga mutlak X tambah 2 Dengan memanfaatkan definisi 1.1 Alternatif penyelesaian Menurut definisi 1.1 untuk setiap X Bilangan real diperoleh Harga mutlak X tambah 2 Sama dengan Pertama X tambah 2 Jika X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 0 Yang kedua Min X tambah 2 jika X tambah 2 kurang dari 0 Kemudian kita ubah dulu ya Kita sederhanakan menjadi Harga mutlak X tambah 2 Sama dengan X tambah 2 jika X lebih dari atau sama dengan minus 2 Jadi dari mana minus 2 yang ini loh Ini pindah ruas ya Plus 2 jadi minus 2 Kemudian yang kedua Ini dikalikan ya Negatifnya ke dalam kurung Sehingga menjadi Min X Min 2 Jika X kurang dari min 2 Sama min 2 ini Ini pindah ruas ya Menjadi minus 2 Kita dapat menggambar dengan menggunakan beberapa titik bantu Seperti pada tabel berikut Jadi kita buat tabel dulu ya Tabelnya nanti akan terbagi menjadi dua bagian Yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan min 2 Yang kedua untuk X kurang dari minus 2 Jadi tabelnya seperti ini ya Koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan harga mutlak X tambah 2 untuk X lebih dari atau sama dengan minus 2 Tadi nilainya yang ini ya Harga mutlak X tambah 2 itu sama dengan X tambah 2 Jadi kita buat tabelnya Jadi kita buat tabelnya Cukup panjang ya Tapi tidak apa-apa agar lebih jelas Di sini pada Baris pertama kita beri nama X Baris kedua Y Baris ketiga koordinatnya E, Y Di sini kita tulis saja titik-titik Kemudian Karena X nya lebih dari atau sama dengan minus 2 Jadi kita Mulai dari minus 2 itu sendiri ya Ke kanan Kemudian minus 1 0 1 2 3 4 Dan seterusnya ya Titik-titik Selanjutnya kita hitung nilai Y nya Di sini tulis saja titik-titik Kemudian untuk X sama dengan minus 2 Berarti lihat ke sini X nya diganti minus 2 Jadi minus 2 tambah 2 Kan 0 ya Minus 1 tambah 2 1 0 tambah 2 2 1 tambah 2 3 2 tambah 2 4 3 tambah 2 5 4 tambah 2 6 Di sini titik-titik ya Kemudian Ini titik-titik Di sini berarti titik koordinatnya Min 2,0 Min 1,1 0,2 1,3 2,4 3,5 4,6 Titik-titik Tabel pertama selesai Kita buat tabel yang kedua Kita buat tabel yang kedua Koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan harga mutlak X tambah 2 untuk X kurang dari minus 2 Tadi nilai nilainya kan harga mutlak X tambah 2 sama dengan min X min 2 ya untuk X kurang dari 2 Ini nanti untuk kita menghitung di tabel ya Selanjutnya kita buat tabelnya seperti tadi Sama disini X disini X disini Y disini E koma Y Kemudian disini berakhirnya harus minus 3 ya karena disini kan X kurang dari minus 2 Berarti disini minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 disini mulainya ya Berarti ini titik-titik Min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3 Ini titik-titik Ini titik-titik Kemudian ini kita hitung Mengganti X nya dengan minus 9 Jadi min min 9 kurang 2 berarti 7 Min min 8 kurang 2 berarti 6 Min min 7 kurang 2 jadi 5 Min min 6 kurang 2 jadi 4 Min min 5 kurang 2 jadi 3 Min min 4 kurang 2 jadi 2 Min min 3 kurang 2 jadi 1 Disini titik-titik aja Disini titik-titik Kemudian disini tuliskan titik koordinatnya Min 9, 7 Min 8, 6 Min 7, 5 Min 6, 4 Min 5, 3 Min 4, 2 Terakhir min 3, 1 Disini titik-titik Nah kita sudah selesai membuat tabel Ingat tadi titik koordinat-titik koordinatnya Selanjutnya kita gambar grafiknya disini Tentu langkah pertama kita buat salib sumbu saling tegak lurus Sumbu X dan sumbu Y seperti ini Sumbu X dan sumbu Y Ini sumbu X Ini sumbu Y Ingat titik-titik ini ya Yang merah-merah ini jaraknya harus sama Yang horizontal harus sama Yang vertical juga jarak titiknya harus sama Setelah dibuat salib sumbu dengan titik-titiknya Kita bubuhkan sekarang bilangannya Mulai dari pusatnya 0 Kita loncat dua-dua ya Disini 2 Disini minus 2 Disini 4 Disini minus 4 Disini 6 Disini minus 6 Disini 8 Disini minus 8 Dan disini 10 Disini minus 10 Kemudian sumbu Y nya 1 2 3 4 5 6 7 Kemudian diingat tadi Titik koordinat yang pertama yang kita temukan adalah Min 2,0 Berarti ini titiknya ya Yang kuning ini Kemudian Min 1,1 Buat garis vertical Kemudian garis horizontal Pertemuannya kita buat titik Kemudian 0,2 Berarti ini ya Kemudian 1,3 Buat garis vertical Garis mendatar Kasih titik 2,4 Buat lagi titiknya 3,5 Buat lagi titiknya 4,6 Buat lagi titiknya Seperti ini Selanjutnya Min 3,1 Min 3,1 Min 4,2 Buat titiknya Kemudian Min 5,3 Buat titiknya Min 6,4 Buat titiknya Min 7,5 Buat titiknya Min 8,6 Buat titiknya Min 9,7 Buat titiknya Selesailah Kita membuat titik-titik Yang ada Pada tabel Kita tadi Selanjutnya Titik-titik ini Dihubungkan dengan Garis lurus Seperti ini Nah Selesailah Kita menggambar Grafik Y sama dengan Harga mutlak X tambah 2 Ini masih bisa diperpanjang Ya Ke kiri dan ke kanan Bisa kita perhatikan Disini Bahwa nilainya Tidak pernah Negatif Ya Nilai Y nya Tidak pernah Negatif Positif Atau 0 Sekali lagi Inilah Grafik Dari Y Sama dengan Harga mutlak X tambah 2 Bagaimana Bisa dipahami Mudah-mudahan Bisa dipahami Ya Demikianlah Yang dapat Saya jelaskan Soal latihan 1.2 Yang B Mudah-mudahan Dapat dipahami Jika kalian suka Silahkan like Comment And share Dan Bagi yang baru Menemukan channel ini Tidak ada salahnya Kalian Dukung channel ini Agar Lebih berkembang Lagi Dengan cara Subscribe Dan Hidupkan juga Loncengnya Sekali lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Pada Pembahasan Soal yang C Yang terakhir Untuk latihan 1.3 Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax